Intro Manusia terlalu lemah untuk mengetahui Mengapa ia diciptakan oleh Tuhan Sebagian dari mereka beranggapan Bahwa terakhir di dunia Ialah berjalan dengan mengikuti jalan yang sudah tersedia Hanya melewati jalur yang sudah ditentukan Dan jika rambu-rambu tidak memperbolehkan untuk belok ke kiri Maka mereka tidak akan berbelok Mereka akan berhenti Mengapa tidak kita coba jalan yang lain Membuka jalan baru Untuk keluar dari segala kenyamanan dan keteraturannya Bukan untuk melanggar rambu-rambu Tapi untuk bertemu dan mencari hal yang baru Karena bagiku hidup sekali Maka buatlah menjadi berarti Langkah demi langkah Menyusuri suatu jalan tanpa lelah Untuk membuka lembaran baru Menatap Fokus pada tujuan Lika-liku kehidupan Memaksa kita untuk memilih Dan terus berjalan Adalah suatu pilihan Kisan Alam Assalamualaikum Silahkan duduk mas Bagaimana kabar antum Alhamdulillah mas Seperti yang mas lihat Ada masalah apa Sendirian aja disini Iya mas Sebetulnya dari kemarin Ada sesuatu yang sedang saya pikirkan Coba Ceritakan saja Karena Ceritakan saudara Nantilah kita ngobrol di kedai kopi Boleh mas boleh Nanti malam Saya juga kosong Terima kasih telah menonton Hidup itu seperti secangkir kopi Kadang terasa manis Kadang ada juga yang terasa pahit Jalanilah kehidupan Seperti menikmati secangkir kopi Minumlah secara perlahan Dan nikmatilah Semua yang dapat dinikmati Maka kau akan mengetahui Apa yang terjadi Bagaimana Apa masalah yang sedang antum hadapi Jadi begini mas Alif Bapakku sedang sakit rumah sakit Mas Alif sendiri tahu Adikku yang pertama masih di pesantren Dan yang satu lagi Masih duduk di bangku sekolah dasar Sedangkan Naluri aku sebagai seorang Anak pertama Aku tak tega Bila melihat ibuku menangung Semua beban ini sendiri Maka diri itu mas Alif Aku ingin pulang mas Alif Pulang ke kampung halaman Setidaknya Sampai bapakku sembuh Tapi ada satu masalah mas Alif Apa itu? Masalahnya Aku tak punya dana untuk pulang mas Alif Sedangkan Uang tabunganku sendiri Sudah tak cukup untuk pulang Anak mengerti isan Pasti ibu antum sangat membutuhkan antum Baiklah begini saja Setelah ini Ikutlah ke rumah Ada sesuatu yang ingin anak berikan Sungguh indah dunia yang diciptakan olehnya Berjalan bersama Tentu lebih ringan Kadang Apa yang kita impi-impikan Bukanlah suatu jawaban Tapi pengabdian Pengorbanan Membantu orang lain Adalah hakikat yang sebenarnya Dalam kehidupan Rumahnya bagus mas Alif Mas Alif Tinggal dengan siapa disini? Oh saya tinggal berdua Sama usaha alam namanya Oh dengan usaha alam ya? Usaha alam? Mari Terima kasih mas Alif Sebentar saya tinggal ke dalam Ini ada sedikit Mungkin bisa membantu Beneran mas Alif kasih saya Iya gak apa-apa Mungkin mas Alif Masih pakai untuk keperluan yang lain Kebetulan Keperluan saya sudah tercukupi Terima kasih mas Alif Kita kan sahabat Setiap manusia Pasti mempunyai rencana Untuk episode kehidupannya Berharap di tiap alurnya Mendapatkan apa yang diinginkan Tapi Terkadang tak semua yang diinginkan Terkabulkan Bukan karena sang penciptangan memberi Tapi karena rencananya Jauh lebih indah Dan aku percaya akan ahli Bahwa ketika sang pencipta Mempertemukan dengan pemeran yang lain Sesungguhnya Ada maksud dibalik itu semua Seperti halnya aku bertemu ihsan sahabatku Aku belajar Bagaimana memberi Dan mengikhlaskan Karena aku hanya ingin Semua yang aku lakukan di dunia ini Tak hanya memberi manfaat bagi orang lain Tapi juga untuk diriku Dan untuk orangtuaku disana Yang telah abadi disurganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!